selamat pagi selamat pagi selamat pagi materinya adalah hadis tentang hormat kepada orang tua nah ini adalah hadisnya disimak baik-baik ya nanak selamat pagi ini adalah terjemahan dari hadis yang tadi dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam beliau bersabda ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua hadis riwayat isi hadis tentang hormat kepada orang tua sejak kecil orang tua yang merawat, mendidik, dan membesarkan kita oleh karena itu kita wajib berbakti kepada orang tua jika kita berani melawan orang tua atau durhaga kita akan dosa besar contoh sikap berbakti kepada orang tua yang masih hidup berkata dengan sopan mendengarkan dan melaksanakan perintah orang tua membantu pekerjaan orang tua ya seperti membantu merapikan tempat tidur mencuci piring menyapu kemudian menyenangkan hati orang tua mendoakan orang tua jadi setelah selesai sholat kita hendaknya berdoa untuk orang tua kita kemudian merawat orang tua yang sakit atau jika sudah lanjut usia selanjutnya contoh sikap berbakti kepada orang tua yang telah meninggal menjalankan wasiat dan amanahnya memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua nah itu tadi adalah materi kita hari ini tentang hadis menghormati orang tua jadi kita harus selalu menghormati orang tua kita menyayanginya dan kita harus nurut ya tidak boleh nakal ya anak-anak anak-anak ya harus nurut kepada orang tua ya mematuhi semua nasihatnya ya tetap semangat belajar di rumah semoga ilmunya bermanfaat amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rokatuh selamat menikmati selamat menikmati